Video prank dengan konten laporan KDRT palsu yang dibuat selebritas peingwong berujung pada laporan polisi. Pelapor yang mengatasnamakan sahabat polisi membawa bukti berupa video konten prank ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelapor menilai konten prank KDRT telah melecehkan institusi Polri. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Usai membuat konten prank KDRT yang mendapat kecaman publik, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendatangi polsek kebayoran lama yang merupakan lokasi pembuatan konten. Kedatangan keduanya untuk secara resmi meminta maaf kepada polisi. Kedatangan keduanya untuk menegur kita dengan cara yang masing-masing, saya tidak apa-apa. Malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus. Kalau misalkan saya salah, tegur terus. Karena memang saya manusia. Walau Baim Wong dan istri telah meminta maaf terkait kasus konten prank KDRT, namun polisi tetap menyelidiki laporan yang masuk terkait kasus prank Baim Wong, termasuk menjatuhakan pemeriksaan Baim Wong dan istri ke Polres Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV